PEMBARUAN TERBARU PINETWORK TELAH HADIR Kali ini, jaringan menghadirkan berbagai fitur baru yang dirancang untuk membuat pengalaman Anda lebih mulus, aman, dan efisien. Tapi, apa sebenarnya arti pembaruan ini bagi Anda sebagai pengguna P? Tapi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa node Anda selalu diperbarui dan siap mendukung jaringan? Seiring dengan perkembangan PINETWORK, pembaruan jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kecepatan, dan stabilitas secara menyeluruh. Setiap pembaruan membawa peluang baru, baik dari fitur-fitur yang mempermudah pengelolaan node hingga perbaikan bug yang menyempurnakan performa jaringan. Namun, tanpa pemahaman yang baik, Anda mungkin akan kehilangan berbagai manfaat penting yang disediakan oleh pembaruan ini. Di video ini, kami akan mengulas secara mendalam pembaruan terbaru PINETWORK dari fitur-fitur baru yang dapat Anda manfaatkan, langkah-langkah praktis untuk memperbarui node Anda, hingga cara mengatasi kendala yang mungkin muncul setelah pembaruan. Mari pastikan bahwa node Anda selalu dalam kondisi optimal untuk mendukung masa depan jaringan terdesentralisasi ini. Rincian Pembaruan Terbaru di PINETWORK 1. Node Baru Pembaruan terbaru pada PINETWORK menghadirkan node yang lebih kuat, dirancang khusus untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Dengan performa yang lebih efisien, node ini memungkinkan proses validasi transaksi dan konsensus jaringan berjalan lebih cepat, aman, dan lebih andal. Fitur keamanan yang diperbarui juga menjadi sorotan dalam pembaruan ini. Perlindungan yang lebih canggih, kini diterapkan untuk mencegah potensi serangan yang dapat mengganggu aktivitas node. Enkripsi yang lebih baik dan pengelolaan data yang lebih aman memberikan rasa tenang bagi pengguna yang menjalankan node mereka. Dengan pembaruan ini, Anda bisa lebih yakin bahwa node Anda terlindungi dari kerentanannya. Untuk memanfaatkan node baru ini, pastikan perangkat Anda memenuhi spesifikasi pembaruan yang diperlukan. Dengan node yang lebih stabil dan aman, kontribusi Anda pada jaringan dapat lebih signifikan, serta potensi untuk mendapatkan reward menjadi lebih konsisten dan terjaga. 2. Fitur Baru P-Network kini memperkenalkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengelola node mereka serta berpartisipasi lebih aktif dalam ekosistem. Salah satu fitur utama adalah pemantauan real-time yang memungkinkan pengguna untuk memonitor kinerja node mereka secara langsung. Fitur ini memberikan akses mudah untuk mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan besar. Fitur pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberi pengguna kontrol lebih besar terhadap node mereka. Dengan adanya notifikasi otomatis, pengguna dapat segera mengetahui jika ada gangguan atau jika pembaruan lebih lanjut diperlukan. Ini memungkinkan tindakan preventif lebih cepat, menjaga node tetap optimal dan menjaga jaringan tetap berjalan dengan lancar. Pengguna hanya perlu mengaktifkan fitur ini melalui dashboard atau aplikasi node mereka, dan setelah itu, mereka akan menerima pembaruan secara langsung mengenai status node mereka. 3. Perbaikan Bug Pembaruan terbaru ini juga menyertakan perbaikan bug yang sebelumnya memengaruhi kinerja P-Network. Salah satu perbaikan yang paling signifikan adalah mengenai masalah sinkronisasi node yang lambat dan gangguan koneksi yang kerap terjadi, terutama pada jaringan dengan konektivitas yang kurang stabil. Dengan perbaikan ini, pengguna akan merasakan pengalaman yang lebih lancar dalam mengoperasikan node mereka. Sinkronisasi yang lebih cepat berarti jaringan akan beroperasi lebih efisien, mengurangi risiko downtime, dan memastikan node Anda tetap aktif berkontribusi pada jaringan tanpa hambatan. Kini pengguna dapat mengelola node mereka dengan lebih stabil dan tanpa khawatir terhadap masalah teknis yang sebelumnya sering mengganggu operasional mereka. Secara keseluruhan, pembaruan ini meningkatkan kepercayaan pengguna bahwa node mereka siap berperan dalam proses validasi dan konsensus di jaringan P-Network dengan lebih efektif dan efisien. Untuk memperbarui node Anda, langkah pertama adalah membuka situs web resmi P-Network atau aplikasi node di perangkat Anda, lalu mencari pembaruan terbaru yang tersedia. Pastikan Anda mengunduh file pembaruan atau versi aplikasi terbaru sesuai dengan sistem operasi perangkat Anda, baik itu Windows, macOS, atau Linux. Sebelum memulai instalasi, disarankan untuk membekap data atau pengaturan node terlebih dahulu. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan data jika terjadi kendala selama proses pembaruan. Setelah memastikan data aman, jalankan file pembaruan yang sudah diunduh, lalu ikuti instruksi instalasi yang muncul di layar. Apabila ada permintaan untuk mengubah pengaturan atau memberikan izin, pastikan pengaturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan node Anda. Setelah proses instalasi selesai, buka kembali aplikasi node dan periksa versi aplikasi di menu pengaturan atau informasi aplikasi untuk memastikan pembaruan berhasil. Dengan versi terbaru yang terpasang, Anda akan mendapatkan performa node yang lebih optimal dan keamanan yang lebih baik. Pembaruan pada node dirancang untuk memperbaiki bug, meningkatkan stabilitas, dan mengoptimalkan performa. Setelah pembaruan, Anda dapat mengharapkan kinerja node yang lebih responsif, validasi transaksi yang lebih cepat, serta sinkronisasi data yang lebih efisien. Jika pembaruan kali ini mencakup fitur tambahan, Anda mungkin akan melihat beberapa perubahan pada antarmuka atau opsi baru yang bisa digunakan. Untuk memaksimalkan fitur-fitur ini, bacalah catatan rilis atau rilis node yang disertakan dengan pembaruan. Terkadang, Anda mungkin perlu menyesuaikan beberapa pengaturan atau prosedur kerja pada node, termasuk pengaturan keamanan atau jaringan, untuk memastikan kinerja yang optimal setelah pembaruan. Jika Anda mengalami masalah setelah melakukan pembaruan, berikut beberapa langkah pemecahan masalah yang bisa Anda coba. 1. Node tidak dapat diakses. Pastikan proses instalasi telah selesai dengan sempurna. Coba restart perangkat, lalu buka kembali aplikasi node. Periksa juga koneksi internet Anda dan pastikan bahwa firewall atau antivirus di perangkat Anda tidak memblokir aplikasi node. 2. Error atau Crash pada Node Jika terjadi error atau crash, cobalah instalasi ulang aplikasi. Hapus aplikasi node dari perangkat Anda, unduh versi terbaru, dan lakukan instalasi ulang dari awal. Pastikan perangkat Anda memenuhi spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan node versi terbaru, karena ini dapat mempengaruhi stabilitas aplikasi. 3. Masalah sinkronisasi node Masalah sinkronisasi biasanya disebabkan oleh gangguan koneksi internet. Periksa pengaturan jaringan, atau coba gunakan koneksi internet alternatif sementara. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan sinkronisasi di aplikasi node untuk memastikan sinkronisasi berjalan lebih lancar. Dengan panduan ini, Anda memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang cara memperbarui, mengoptimalkan, dan menangani masalah pada node P-Network. Dengan node yang selalu terbarui dan optimal, Anda dapat berkontribusi lebih efektif pada jaringan dan meraih pengalaman yang lebih lancar dan produktif. Manfaat Pembaruan Setiap pembaruan pada node P-Network dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna. Pembaruan ini berfokus pada peningkatan kinerja node, termasuk kecepatan dan stabilitas aplikasi. Dengan performa yang lebih optimal, node dapat melakukan validasi transaksi dan sinkronisasi data dengan lebih cepat dan efisien, yang berkontribusi pada operasional jaringan secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan stabilitas akan membantu mengurangi risiko crash atau gangguan, sehingga node dapat berjalan dengan lebih lancar dan tanpa hambatan. Pembaruan seringkali menghadirkan fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung misi utama P-Network dalam hal desentralisasi dan keamanan. Fitur-fitur baru ini dapat mencakup penambahan opsi keamanan, antar muka yang lebih ramah pengguna, atau alat yang memungkinkan fungsionalitas node yang lebih luas. Misalnya, jika ada fitur baru yang mendukung desentralisasi lebih lanjut, pengguna akan memiliki kendali yang lebih besar atas data dan pengaturan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap jaringan P-Network. Salah satu manfaat utama dari setiap pembaruan adalah perbaikan bug atau masalah teknis yang mungkin mempengaruhi kinerja node sebelumnya. Tim pengembang P-Network merespons umpan balik dari komunitas untuk memperbaiki bug-bug ini, sehingga node dapat berjalan lebih aman dan stabil. Dengan adanya perbaikan bug, pengguna dapat menjalankan node dengan lebih percaya diri, karena pembaruan tersebut telah mengatasi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas jaringan. Dengan berbagai manfaat ini, setiap pembaruan pada node P-Network menghadirkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, keamanan, dan kemudahan penggunaan bagi para pengguna. Pastikan Anda selalu mengikuti pembaruan terbaru untuk mendapatkan pengalaman yang optimal dalam menjalankan node Anda dan berkontribusi pada ekosistem P-Network yang semakin berkembang. Cara mendapatkan bantuan terkait pembaruan Langkah pertama yang dapat Anda ambil adalah menghubungi tim dukungan resmi P-Network. Anda bisa mengunjungi situs web atau aplikasi P-Network dan mencari informasi kontak dukungan, yang biasanya tersedia di bagian help atau support. Tim dukungan ini siap membantu mengatasi berbagai masalah teknis, mulai dari kendala instalasi, sinkronisasi, hingga fitur baru yang tidak berfungsi sesuai harapan. Menghubungi dukungan resmi adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan bantuan yang langsung dari pihak pengembang. P-Network menyediakan dokumentasi resmi yang mencakup berbagai panduan terkait node, proses pembaruan, serta solusi pemecahan masalah umum. Dokumentasi ini dapat diakses melalui situs web atau aplikasi P-Network dan seringkali berisi instruksi langkah demi langkah yang detail untuk membantu pengguna memahami perubahan dan fitur-fitur terbaru. Membaca dokumentasi ini bisa menjadi solusi cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah sederhana tanpa harus menunggu respons dari tim dukungan. Selain dukungan resmi, bergabung dengan forum atau komunitas P-Network dapat menjadi sumber bantuan yang sangat berguna. Di sana, Anda dapat berdiskusi dengan sesama pengguna yang mungkin memiliki pengalaman serupa dan dapat memberikan solusi atau tips praktis. Komunitas ini, baik di platform media sosial maupun forum khusus P-Network, sering membahas topik terkini, termasuk masalah yang dihadapi saat melakukan pembaruan dan cara mengatasinya. Anda juga bisa mendapatkan insight tambahan dari pengalaman pengguna lain yang mungkin belum tercantum dalam dokumentasi resmi. Dengan memanfaatkan berbagai sumber bantuan seperti dukungan resmi, dokumentasi P-Network, dan komunitas pengguna, Anda memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan bantuan dan solusi terkait masalah yang mungkin muncul setelah pembaruan. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan node Anda tetap berfungsi optimal dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi jaringan P-Network. Sebagai rangkuman, kita telah membahas panduan lengkap mengenai cara memperbarui node P-Network, manfaat dari setiap pembaruan, hingga solusi untuk memecahkan masalah serta cara mendapatkan bantuan jika mengalami kendala. Melakukan pembaruan secara rutin sangatlah penting agar node Anda tetap beroperasi optimal, stabil, dan mampu mendukung jaringan P-Network dengan lebih baik. Selain itu, dengan memanfaatkan fitur-fitur baru, Anda dapat berkontribusi aktif dalam mendukung ekosistem desentralisasi yang aman dan terus berkembang. Untuk menambah diskusi, kami ingin mendengar pengalaman Anda. Bagaimana kesan Anda setelah melakukan pembaruan node P-Network? Apakah Anda merasakan peningkatan performa? Ataukah masih ada kendala yang perlu diatasi? Apakah ada fitur baru yang menurut Anda sangat berguna atau ada yang Anda harapkan muncul di pembaruan berikutnya? Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan tips di kolom komentar. Kami sangat ingin melihat bagaimana komunitas ini beradaptasi dan berkembang bersama. Terakhir, jika Anda merasa panduan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan konten terbaru seputar P-Network dan dunia kriptokaransi. Aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update menarik berikutnya. Sampai jumpa, dan mari lanjutkan diskusi kita di kolom komentar.